Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat jama haji Indonesia Suhu dan kelembapan udara di Tanah Suci pada masa haji Jauh berbeda dengan di Indonesia Suhu di sana bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius Dengan kelembapan udara kurang dari 60% Hal ini dapat menyebabkan keadaan yang membahayakan Dan mengganggu pelaksanaan ibadah haji Yang pertama adalah kulit kering dan gatal Suhu yang panas dan kelembapan yang rendah di Tanah Suci Mengakibatkan kulit kita menjadi lebih kering Mudah gatal dan jika digaruk dapat menyebabkan duka Untuk mencegahnya gunakanlah pelembap dan oleskan sesering mungkin Terutama di daerah kulit yang kering Yaitu wajah, tangan, dan kaki Yang kedua adalah bibir pecah-pecah Untuk menghindarinya gunakanlah pelembap bibir sesering mungkin Mengkonsumsi buah yang cukup Serta sering-seringlah membasahi bibir dengan air minum Yang ketiga adalah mimisan Hal ini terjadi karena udara yang masuk ke saluran nafas kita Kering dan panas Sehingga pembulu darah yang ada di dalam hidung mudah pecah Bagi jamaah yang mengalami mimisan berulang Sering-seringlah membasahi masker Dan menyemprotkan air ke area wajah Yang keempat adalah tenggorokan kering dan batuk Untuk menghindarinya Sering-seringlah membasahi tenggorokan kita Dengan air minum Dengan membasahinya Insya Allah kita akan terhindar dari batuk selama menjalankan ibadah haji Yang kelima adalah kaki melepuh Hal ini biasanya terjadi karena jamaah sering kehilangan alas kaki ketika di masjid Dan terpaksa kembali ke pondokan tanpa menggunakan alas kaki Oleh karena itu Selalu membawa kantong untuk menyimpan alas kaki Bawa sendiri Dan jangan tinggalkan di masjid Yang terakhir adalah sengatan panas Ini adalah hal yang paling berbahaya Karena dapat menyebabkan kematian Untuk mencegahnya Selalu membawa dan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan lengkap Menghindari sinar matahari langsung Dan minum air satu gelas setiap jamnya Bagi jamaah yang memiliki penyakit jantung atau ginjal Minumlah air sesuai anjuran dokter Demikianlah bahaya suhu panas dan kelembapan yang rendah Yang terjadi di tanah suci Dan cara-cara pencegahannya Haji Sehat, Haji Mabrur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh